Merobukkah siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah Nabi-Mu siapa? Nabi saya Muhammad Kitabmu kitab apa? Kitab saya Al-Quran Bisa baca enggak? Enggak bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasirul Sunnah Oke teman-teman mungkin di video kali ini nanti akan ada sedikit lucu-lucunya Tapi tetap ada seriusnya insya Allah Dan teman-teman sebenarnya untuk membantah Habib yang satu ini ya Siapa ini namanya? Ali Jindan kalau enggak salah ya Enggak perlu butuh dalil banyak-banyak Karena dia sendiri ceramah ya Tidak menggunakan dalil ya Mungkin kalian masih ingat dengan video yang satu ini Ini saudaranya ditanya sama malaikat Manrod buka Man Nabi uka Man Giblat uka Habib Abdullah Haddad Semua pertanyaan dijawabnya satu Habib Abdullah Haddad Semua pertanyaan dijawabnya satu Habib Abdullah Haddad Makanya saya katakan Untuk membantah ceramah-ceramah model seperti ini Hanya butuh otak yang sehat dan akal yang waras Bahkan kalau kalian tanya anak-anak kecil siapa Tuhanmu Pasti dia akan menjawab Allah Itu sudah menjadi fitrah manusia Nah teman-teman sebagaimana yang saya katakan di awal Mungkin konten ini akan ada sedikit lucu-lucunya Nah saya rekomendasikan untuk si Ali Jindar ini Sebaiknya kamu belajar kepada orang yang satu ini Saya tampilkan di layar Nah ini fotonya ini teman-teman ya Saya sebutlah dia ini Habib Tuyul ya Coba kita lihat video dari si Habib Tuyul ini teman-teman Merobukah siapa Tuhanmu Kitabmu kitab apa? Kitab saya Al-Quran Bisa baca enggak? Enggak bisa Gimana lagi? Ya meskipun kontennya lucu-lucuan teman-teman Tapi kan kita bisa melihat secara fitrah manusia itu Mengetahui siapa Tuhannya Siapa Nabinya Apa kitabnya Meskipun di ujungnya Beliau mengatakan enggak bisa membaca Al-Quran Tapi kan Al-Quran bisa dibaca Enggak ada batasan usia Mau tua, mau muda, mau anak kecil Ya Tapi yang terpenting Tauhidnya sudah benar teman-teman Makanya saya katakan si Ali Jindar ini Cobalah Ya Belajar sama si Habib Tuyul ini Dan itu fitrah teman-teman ya Itu fitrah yang Enggak bisa dirubah-rubah Lalu si Ali Jindar ini dengan Semudah itu Membenarkan ya Yang katanya ada ditanya oleh Malaikat Mungkana Kirsa Patuhanmu Jawabannya Abdullah Al-Haddad Siapa Nabimu Abdullah Al-Haddad Ya Kemudian ruhnya katanya datang Memberikan syafaat Dibenarkan oleh Si Ali Jindar ini Dengan alasan Itulah kalau Mencintai Seorang Ulama kah Seorang Habib kah Ini enggak benar teman-teman ya Kecintaan itu Bukan berarti kita Bisa mengatakan Hukum-hukum Islam Yang sudah tetap Yang sudah ada hukumnya Dari Allah Azza wa Jalla Melalui Rasulullah Apalagi ini perkara Tauhih Teman-teman Dan kita semua sudah tahu ya Hadis-hadisnya sangat Masyur Ketika seorang Ditanya oleh Malaikat Mungkana Kirsa Lalu Tidak bisa menjawab Siapa Tuhannya Siapa Nabinya Apa Kitabnya Maka disiksa Oleh Malaikat Mungkana Kir Dipukul kepalanya Dengan palu Yang terbuat dari besi Ya Itu hadisnya Sohih Kemudian Dia berteriak Sekeras-kerasnya Teriakan Teman-teman Dan didengar oleh Seluruh Makhluknya Kecuali Jin dan Manusia Nah ini pelajaran Tauhih Teman-teman Yang saya katakan Ini fitroh Manusia Tahu Siapa Tuhannya Siapa Nabinya Apa Kitabnya Tapi sekelas orang Yang diberi gelar Habaib Keturunan Nabi Muhammad Nasabnya Tersambung kepada Rasulullah Bahkan membenarkan Yang katanya Malaikat Mungkana Kir Ketika bertanya Siapa Tuhanmu Siapa Nabi Jawabannya Abdullah Al-Haddad Dengan alasan Cinta Cinta kok Kepada manusia Tapi Merubah-rubah Hukum-hukum Allah Azza wa Jalla Maka teman-teman ya Kita Minta kepada Si Ali Jindan ini Untuk segera Mendatangi Pak Habib Tuyul Untuk belajar Belajar Tauhid Kepadanya Percuma Jagu baca Al-Quran Percuma Jagu baca ini Baca itu Tapi kalau Tauhidnya hancur Ya hancur lebur Semuanya Karena Tauhid Ibaratnya adalah Pondasi Teman-teman ya Ibarat sebuah Bangunan rumah Kalau pondasinya Tidak kuat Runtuh Bagian tengah Bagian atas Kalau hanya sekedar Jagu baca Al-Quran Tapi tidak mengerti Masalah Kesyirikan Tidak mengerti Masalah bagaimana Perkara-perkara Yang bisa Menduakan Allah Azza wa Jalla Dalam peribadatannya Percuma Meskipun tetap Membaca Al-Quran Juga Diwajibkan Untuk kita Pelajari Tapi kalau Mau Ya coba Membanding-bandingkan Teman-teman ya Kalau mau Membandingkan Maka Tetap orang yang Tauhidnya lurus Tauhidnya benar Jauh lebih Baik Dibandingkan dengan Orang yang hanya sekedar Jagu baca Al-Quran Jagu baca kitab Tapi Tauhidnya Hancur lebur Apalagi Sampai-sampai Tidak mengetahui Siapa Tuhannya Jawabannya Abdullah Al-Haddad Siapa Nabinya Tidak tahu Jawabannya Abdullah Al-Haddad Allahu Akbar Maka Teman-teman Terkadang ya Orang-orang yang Terlihat bodoh Terlihat jahil Ternyata Secara Pemahamannya Apalagi Masalah Tauhidnya Jauh lebih lurus Dibandingkan dengan Orang-orang yang Katanya Sudah belajar Kesini Bergurunya Ke ini Gurunya Sampai ratusan Ribuan Ternyata Begitu kita dengar Ceramah-ceramahnya Hancur lebur Hancur lebur Dan tentunya Ini berbahaya Berbahaya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri Menanggung dosanya sendiri Dan berbahaya juga Karena dia akan menanggung Dosa orang-orang Yang dia sesatkan Teman-teman ya Jadi bukan hanya Dosanya sendiri Yang akan dia pikul Tapi dosa orang-orang Yang pernah Dia perdengarkan Ceramah-ceramahnya Kemudian Diamini Dibenarkan Ceramah-ceramahnya Kemudian diamalkan Dan ternyata Itu salah Maka dia juga Sekaligus akan Memikul Dosa orang-orang Yang Dia sesatkan Makanya Meskipun Konten yang tadi Pak Habib Tuyul itu Hanya sekedar Konten Main-main Tapi jelas Teman-teman ya Kita bisa ambil Pelajaran disitu Terutama Untuk si Ali Jindan ini Itu secara Fitroh Teman-teman ya Manusia mengetahui Siapa Tuhannya Siapa Nabinya Apa Kitabnya Dan ternyata Bukan hanya Orang-orang yang disebut Sebagai orang alim Orang berpendidikan Gelarnya ini Gelarnya itu Ya ternyata Ketika kita bandingkan Dengan orang-orang Yang jauh Lebih tidak berpendidikan Bahkan terkesan Orang awam Tapi ternyata Pemahamannya Terutama dalam Pondasi Islam Masalah pokok Yaitu masalah Tauhid Jauh lebih benar Teman-teman Barakallahu'alaikum Semoga video ini Bermanfaat Kita bertemu lagi Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh